Saat diteliti, para ahli menemukan bahwa pipa ini mengandung besi dan bersifat radioaktif. Hai kids, ada yang pernah melihat artefak-artefak kuno? Selama bertahun-tahun, sejarawan dan arkeolog berhasil menemukan sejumlah artefak kuno yang menakjubkan. Keberadaan artefak kuno ini seolah menjadi pintu masuk untuk menguak misteri pada masa lalu. Sayangnya, beberapa penemuan artefak ini justru membingungkan dan menjadi misteri hingga sekarang. Pada bagian yang pertama, kita sudah membahas 7 artefak kuno yang misterius. Apakah ada yang masih ingat? Hari ini, kita akan membahas 7 artefak kuno lainnya. Tembok Saksai Huaman Tembok ini terletak di Cusco, Peru. Komponen tembok ini dibangun tanpa menggunakan semen sedikitpun. Hal inilah yang membuat artefak ini cukup menarik dan misterius. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Balok-balok batu ini hanya ditempatkan sedemikian rupa, tetapi nggak ada celah antara sambungan-sambungan tersebut. Kapal Sea of Galilee Setelah diteliti oleh para ahli, ditemukan bahwa kapal ini berusia sekitar 2000 tahun. Rahu ini menjadi sangat penting bagi umat Kristen karena diperkirakan bahwa perahu ini dibuat pada zaman Yesus Kristus. Banyak ilmuwan yang menyimpulkan bahwa perahu inilah yang digunakan Yesus Kristus dan para pengikutnya. Pipa kuno Baegong, Tiongkok Pipa ini berusia hampir 150 ribu tahun. Saat diteliti, para ahli menemukan bahwa pipa ini mengandung besi dan bersifat radioaktif. Seorang ahli geologi, Seng Chiang Dong, memberikan kesimpulan bahwa mungkin pipa ini terbentuk dari magma letusan gunung berapi. Syakara Bird Pahatan kayu berbentuk burung yang berusia 2200 tahun ini ditemukan di Syakara, Mesir pada tahun 1898 dari sebuah makam. Saat diteliti oleh para ahli, mereka menemukan bahwa ekor burung ini nggak menyerupai burung manapun di bumi. Garis Naska Garis Naska merupakan gambar hewan, tumbuhan, dan simbol berukuran sangat besar yang ditemukan pada tahun 1930. Hal yang membuat artefak ini misterius yaitu bagaimana orang-orang Naska bisa menggambar figur sebesar itu dengan akurasi yang baik dan untuk siapa gambar ini dibuat. Mumi Lady Dai Pada tahun 1971, saat menggali tempat perlindungan serangan udara di Hunan, Tiongkok, beberapa pekerja menemukan sebuah makam di dalam bukit Mawangdui di Changsha. Makam itu milik Nyonya Dai, yang dikenal sebagai Xinzui, yang masih hidup selama dinastihan yang berlangsung dari 206 sebelum masehi hingga 220 masehi. Mumi Lady Dai yang ditemukan dalam makam ini menjadi sebuah misteri yang sulit dipahami oleh para ilmuwan. Mumi ini digambarkan sebagai mumi terkenal yang diawetkan dengan baik. Sisa-sisa Lady Dai berusia 2.100 tahun masih memiliki kulit yang lembut, persendian yang berfungsi, organ dalam yang utuh, dan darahnya sendiri. Dia juga diduga menderita sejumlah penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyumbatan pembulu darah, batu empedu, penyakit hati, dan kelebihan lemak tubuh. Semuanya kemungkinan menjadi penyebab kematiannya pada usia 50 tahun. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana kondisi tubuhnya menjadi terpelihara dengan baik. Artefak Wimbaya Artefak Wimbaya merupakan beberapa patung emas yang ditemukan di Kolombia, dan kemungkinan berasal dari antara tahun 300 dan 1000 masehi. Ada lebih dari 100 relik dalam koleksi ini, masing-masing berukuran sekitar 2 hingga 3 inci panjangnya. Sementara, kebanyakan dari mereka mewakili sosok burung dan minatang. Ada juga beberapa set patung yang membingungkan para arkeolog. Nah, kids, itu dia misteri dari artefak-artefak di dunia yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.